Selamat pagi pemirsa, inilah Headline News pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan kembali terjadi di Jalan Raya Ponorogo, Jawa Tibur. Sebuah mobil berkecepatan tinggi tiba-tiba oleng dan menabrak pohon, lalu menabrak salah satu rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun mobil yang menghantam rumah hingga hancur, langsung terbalik di teras rumah warga. Diduga karena menghindari gedengan air di saat hujan deras, sebuah mobil dengan nomor polisi AE1234TQ tiba-tiba oleng, hilang kendali dan menabrak pohon, sampai akhirnya menabrak rumah warga di Jalan Raya Esparman, Keniten, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur. Mobil langsung terbalik. Mobil yang dikemudikan irul 25 tahun warga desa Tulung, Kecamatan Sampung, Ponorogo ini melaju dengan kencang dari arah timur. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kerusakan rumah cukup parah. Bagian depan rumah warga hancur dan nyaris robo. Saat kejadian, penghuni rumah yang sedang menonton televisi langsung terkejut ketika mendengar suara kelas yang menghantam rumahnya. Yang penyangga depan serta pintu rumah terpental ke dalam rumah. Banyaknya kerumunan warga dan pengguna jalan yang berhenti untuk melihat langsung menyebabkan kemacetan panjang di jalur Ponorogo, Surabaya. Kerugian yang dialami warga diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena rumah sekaligus tempat usaha salon kecatikan hancur di bagian depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.